Yang pertama pasti lambungnya kena, kemudian yang kedua pertumbuhannya pasti akan terganggu, kemudian yang ketiga bentuk tubuh secara tidak wajar akan tampak seolah-olah seperti itu. Steroid itu adalah suatu obat yang kita gunakan pada beberapa penyakit di mana dalam pembelian itu harus pengetahuan seorang dokter. Jadi setelah ada diagnosa baru dokter memberikan steroid sebagai pengobatan. Jadi obat ini memang tidak bisa digunakan secara luas tanpa pengetahuan atau pengawasan dari dokter. Untuk apa steroid? Sebetulnya secara umum, steroid itu banyak fungsinya. Yang pertama bisa untuk anti-alergi, untuk penyakit autoimun, dan beberapa penyakit lain yang terkait dengan daya tahan dokter. Untuk steroid sendiri, pemberiannya kepada orang itu harus dalam pengawasan atau seperti apa? Harus dengan dosis tertentu atau seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi obat steroid itu memang tidak bisa kita gunakan secara sembarangan, nanti akan timbul yang namanya penyalahgunaan steroid atau steroid abuse. Jadi dalam pemberiannya, dosisnya maupun lama pemberian itu harus ditentukan oleh seorang dokter yang ahli berdasarkan pemeriksaan secara langsung kepada pasiennya. Perkara untuk dosisnya berapa, berapa lama tergantung dari sakit atau diagnosis yang ditemukan pada seorang pasien. Dan dalam kasus ini, bidokers kan dilipatkan untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaannya yang dilakukan oleh bidokers, apa dan temuan yang dialami oleh korban dan terhadap konsumsi yang rentang maknya cukup panjang obat steroid ini? Kami pernah ditunjukkan foto dari korban dengan dibandingkan dengan kakaknya oleh penyidik. Jadi memang kami dapatkan wajah maupun tubuh korban itu gemuk yang tidak wajar dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang mempunyai badannya lebih langsing. Kemudian dari hasil pemeriksaan laborat yang ditunjukkan juga kepada kami, itu memang sudah ada gangguan dari hormon pertumbuhan atau growth hormone yang dosisnya rendah daripada dosis yang sewajarnya. Perobat ini memang juga untuk gemuk atau tidak? Tidak. Atau hanya berdampak saja? Tidak, steroid tidak pernah kita gunakan untuk obat untuk orang supaya jadi gemuk. Jadi, tapi efek samping dari steroid, jika penggunanya tidak sepenuhi resep dokter atau sepenuhi dokter, maka efek sampingnya menyebabkan pasien seolah-olah gemuk. Tapi sepenuhnya bukan gemuk. Kalau ada gangguan yang ini, ini kan apa? Gangguan yang diakibatkan, ada beberapa organ yang terkena. Yang pertama, bisa organ lambung, di mana dia akan mudah jadi luka atau ulkus pada lambung. Yang kedua, gangguan pertumbuhan karena dia menyerang dari hormon untuk pertumbuhannya. Sehingga anak tadi nanti pasti pada masanya akan ada gangguan pertumbuhan kalau tidak ditangani dengan lebih baik. Dan dari lab memang itu yang ditemukan, Dan, ya? Sudah mengganggu lambung dan pertumbuhan juga, Dan? Dari hasil yang ditunjukkan kepada saya oleh penyidik, pada hasil lab itu memang sudah ada gangguan pertumbuhan. Dan ini kan dikonsumsi selama satu tahun dan satu hari, satu kali. Satu kali pembelian obat itu, dan untuk efek dampak, efek jangka panjangnya seperti apa, Dan? Ya, selanjutnya disampaikan, efek jangka panjang tanpa sepengawasan dokter, yang pertama pasti lambungnya kena. Kemudian yang kedua, pertumbuhannya pasti akan terganggu. Kemudian yang ketiga, bentuk tubuh secara tidak wajar akan tampak seolah-olah seperti jemudah. Itu nanti pasti akan mengganggu daya tahan, kemudian aktivitas anak tersebut. Terima kasih telah menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya